Ngopi dulu Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya Dengan saya Si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Bang Teksir mau berbagi tutorial lagi ya Mengajak belajar bersama lagi Khususnya untuk sobat-sobat Teksir Pemula ya Nah ini Bang Teksir ada masuk ya Redmi 12C Untuk produk namenya Art ya Angel moconi ya Nanti Bang Teksir tulis di Tabnailnya Nah kasusnya adalah IMEI keblokir Karena ini HP dari Arab ya Bilang user seperti itu Nah ini kita tes Untuk pasang kartu ya Nah itu bisa dilihat ya Sobat-sobat Teksir Silang Atau tidak ada jaringan sama sekali Ya memang seperti itu Dan ada notif panggilan darurat saja Jadi ciri-ciri Kalau IMEI keblokir Itu biasanya kalau di Xiaomi Silang dia Nggak ada bar sinyalnya Lalu muncul notif panggilan darurat Nah ini Vick HP dari luar negeri ya Dari Arab Saudi sana Kita akan repair Dual IMEI Tanpa hardware method ya Jadi metodenya Software method saja Kita pastikan Untuk tipenya Nah ini ya Untuk Versi MUI nya 13 Untuk Androidnya Android 12 Dan Tutorial ini Itu Bisa Untuk Security Di atas ini ya Contoh MUI 14 Ataupun Hyper OS ya Bisa Menggunakan Tutorial ini Nah ini IMEI bawaan Dari Arab Saudi ya Sobat-sobat semua Ini IMEI bawaannya Jadi kita akan ganti Dengan IMEI Yang tentunya Terdaftar di Database Kemen Perin Nah ini Sifatnya dual IMEI Dan peraturannya Itu Rata-rata Tidak boleh Di Update ya Kalau di Xiaomi Ya memang Seperti itu ya Tetapi Software Method ya Tanpa Hardware Method Oke Langsung Saja Kita akan Proses ya Nah ini Karena Bank Tekstir ini Diburu-buru ya Karena user Nunggu Jadi Kelupaan Untuk Rekam HP nya ya Ini yang Bank Tekstir Diklik hanya Untuk merekam Layar PC nya Ternyata HP nya Tidak di klik Bank Tekstir Nyari Agak Pusing juga Ternyata Tidak kerekam Tidak apa-apa ya Yang terpenting Tau step nya Nah ini Menggunakan Tool DFT Buka saja Tool DFT nya Lalu Cari Model Untuk Redmi 12C Yang Art Klik IMEI Repair Lalu Masukkan IMEI Yang memang Sudah terdaftar Di Database Command Pairin Nah ini Kita masukkan Lalu Checklist Di Part Set 2024 Jadi Tutorial ini Buat Security Latest Bisa Kemudian Klik Start Jangan Lupa Yang Bermasalah Di Driver MediaTek Ya Perbaiki Dulu Karena Ini Chipset MediaTek Nah ini Sedang Berjalan Ya Sedang Proses Untuk Connect nya Menggunakan Boot Volume Atas Dan Bawah Kita Tunggu Prosesnya Sobat Sobat Semua Jadi Kalau HP Ditunggu User Itu Kadang Bank Teksir Tidak Bisa Menjelaskan Secara Detail Ya Ya Mungkin Step Yang penting Pentingnya Saja Yang penting Paham Step Oke Muncul Seperti Ini Kita Klik Yes Untuk Backup Security Apa Itu Security Yaitu Backup NV Data Partisi Yang Berhubungan Dengan IMEI Oke Masih Proses Nah Sudah Down Ya Sobat Semua HP Auto Reboot Nah Ini IMEI Yang Baru Yang Atas Itu IMEI Bawaan HP Kita Akan Tes Kita Akan Buktikan Apakah Sesuai Dengan IMEI Yang Kita Tulis Yaitu Ujung 70 62 Itu IMEI Yang Baru Yang Baru Kita Tulis Ujung 70 62 Langsung Saja Kita Akan Lakukan Pengecekan Sobat Sobat Tekstir Nah Ini HP Sudah Nyala Kembali Kita Akan Cek Dulu IMEI Untuk Memastikan Apakah Sesuai Oke Mantap Jiwa Membahana Sobat Sobat Semua Ujung 70 62 Berarti Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tulis Oke Langsung Saja Kita Pasang Kartu Bawaan HP Ini Kebetulan Yang Sudah Kita Tes Di Awal Tadi Kita Tunggu Apakah Muncul Sinyal Dan Mantap Jiwa Membahana Sobat Sobat Semua Sinyal Pun Sudah Muncul Dan Ini Tanpa Hilang Data Sobat Sobat Tekstir Data Aman Kita Pastikan Untuk Cek Pulsah Biar Mantap Oke Kita Tunggu Dan Tara Sudah Amazing Ya Sobat Semua Sudah Bisa Untuk Cek Pulsah Dan Data Pun Sudah Aman Itu Artinya Proses Sudah Berhasil Untuk Repair Imedi Redmi 12C Ini Mungkin Itu Saja Sobat Tekstir Untuk Jumpa Konten Pada Kali Ini Mohon Maaf Bang Tekstir Menjelaskannya Sangat Cepat Ya Karena Memang Ditunggu Dan Orangnya Buru Buru Jadi Bang Tekstir Kasih Step Tool Tutorial Yang Penting Penting Untuk Pembahasan Sangat Detailnya Tidak Keburu Waktunya Karena Beliau Mau Ada Acara Keluarga Katanya Oke Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Tekstir Mohon Maaf Untuk Sobat Tekstir Terus Belajar Mudah Mudahan Selalu Dimudahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh grades Sampai Dua 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 selamat menikmati